Kutukan telah ada sejak awal mengucapkan kata-kata magis pada suatu objek atau tempat, dan kata-kata jelas memiliki beberapa kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan setiap orang yang mungkin dapat memicu. Kutukan merupakan sebuah misteri. Tetapi masih banyak orang yang menginginkan menjadi korban peristiwa aneh dan negatif dalam hidup mereka. Setelah mengganggu tempat suci atau objek yang telah dikutuk sejak lama, dari mumi paling terkenal sepanjang masa hingga berlian raksasa India. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa, masuk intro dulu. Berikut ini 10 harta terkutuk yang mengakhiri hidup. Harta Tutankamen Tutankamen mungkin adalah harta fir'aun Mesir paling terkenal sepanjang masa. Meskipun dalam hidupnya, ia tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan beberapa fir'aun lain dari kerajaan lama. Namun penemuan topeng kematian dan makamnya yang luar biasa yang menyegel keabadiannya, tidak ada dalam kartu bagi mereka yang menggalinya. Karena diakini bahwa kutukan raja dapat menyebabkan semua orang dikutuk sampai kemalangan dan kematian. Pada bulan November tahun 1922, arkeolog Inggris Howard Carter memimpin sebuah tim, ke ruang pemakaman raja, yang telah lama terlupakan, yang dikenal sebagai Tutankamen. Ini sangat luar biasa, makam itu ditemukan sama sekali belum tersentuh oleh perampok. Sampai akhirnya, ada seorang bangsawan Inggris yang telah menemukan. Tepat setelah penemuan, dia digigit nyamuk dan mati pada saat yang sama. Kemudian kembali di Inggris, anjing kesayangannya mati, kemudian burungnya mati, kemudian seorang turis Amerika yang bersama mereka meninggal. Kemudian salah satu dari tim meninggal sepertinya diracuni di kuburan. Kemudian sekretaris Carter juga meninggal setelah tersedak bantalnya sendiri saat tertidur. Topik Miss B Saatnya untuk topik menarik. Ini gambar yang cukup mengerikan. Ini adalah kerangka yang sangat berkilau dan itu milik seorang martir untuk Katolik. Kisah para martir ini luar biasa dan mereka pertama kali ditemukan pada abad ke-16. Dan ini adalah mayat orang Kristen yang diperkirakan berjumlah 750 ribu jiwa. Mereka semua dianiaya oleh orang bangsa Romawi dan kemudian dimakamkan di katakombe besar yang sekarang ada di Jerman. Ketika gereja Katolik mendengar tentang hal ini, mereka memutuskan untuk memuliakan beberapa orang mati sebagai martir. Memberi mereka perhiasan dan pakaian yang luar biasa dan mereka tetap seperti ini untuk waktu yang lama. Namun diyakini bahwa orang Roma mungkin telah mengutuk tulang belulang mereka. Dan penemuan mereka bertepatan dengan penurunan gereja Katolik yang berlanjut hingga hari ini. Jadi disini pertanyaannya, apakah orang-orang Romawi kuno benar-benar mengutuk mereka? Seperti biasa berikan komentar kalian di bawah sebanyak mungkin, dengan hashtag topik misbi. Berlian Kohinor Berlian Kohinor adalah salah satu berlian paling terkenal di dunia, dan ditambang kembali pada abad ke-12. Warna di tepi sungai Krishna India itu memiliki satwa liar sejak itu, dan referensi pertama itu oleh Babur yang Turko. Seorang pendiri kekaisaran Mughal yang memerintah untuk India. Tapi tak lama kemudian, diteruskan ke pemimpin Islam lainnya, oleh Sah Jahan yang menjadikannya bagian dari tahta meraknya yang terkenal itu. Kemudian diteruskan ke Persia Afgan dan kemudian penguasa Sih. Karena mereka semua berjuang untuk menguasai India dan Kohinor, yang berarti gunung cahaya di Hindi dan Persia. Berikutnya adalah Inggris, yang juga ingin mendapatkan berlian. Yang mereka lakukan itu tetap dalam kepemilikan Inggris. Sampai hari ini dijaga ketat di Menara London, sebagai bagian dari permata mahkota. Tapi berlian ini dikutuk dan kutukan diketahui oleh kita. Dikatakan siapa yang memiliki berlian ini akan memiliki dunia. Tetapi juga akan mengetahui semua kemalangannya. Untuk Ratu Victoria dan Ratu Elizabeth II, juga memiliki pemerintahan yang panjang dan sukses. Tetapi orang-orang di antara mereka tidak dapat bertahan lama. Jadi kutukan berlian ini lain kali akan menyerang lagi. Mungkin ada seorang pria di atas tahta Inggris dan kami rasa kita akan segera mengetahuinya. Berlian Harapan Berlian India terkenal lainnya adalah berlian harapan dan yang satu ini juga membawa kutukan. Buku catatan kepemilikan, berlian ini berusia 4 abad dan terkenal karena warna birunya, yang disebabkan oleh kadar boron. Ini adalah batu lain dari tambang warna di Telengana. Batu itu dibeli pada tahun 1666 oleh pedagang permata Perancis, Jean Trevikne dan dikenal sebagai biru travenir sebelum dipotong. Dan ketika diberi judul Biru Perancis, dia menjualnya kepada Raja Louis XIV pada tahun 1668. Namun, selama revolusi Perancis itu dicuri dan dipotong lagi menjadi berlian harapan. Ketika muncul di tangan keluarga perbankan Inggris bernama Harapan pada tahun 1839. Berikutnya ia melakukan perjalanan ke Bersatu dan menyatakan, di mana itu milik seorang sosialita dan beberapa orang lain sebelum berakhir di lokasi saat ini. Pada tahun 1958 di Museum Nasional Sejarah Alam Amerika Serikat, berlian ini diakini telah dicuri dari mata patung terpahat Dewita Sang Istri Rama Avatar. Dan oleh karena itu telah membawa kutukan luar biasa yang telah melihat banyak pemiliknya meninggal dalam keadaan tragis. Laporan tentang kutukannya telah menjadi berita selama berabad-abad dan sepertinya ini adalah objek yang sangat berbahaya untuk dimiliki. SS Amerika Karam Karolinas SS Amerika Tengah tenggelam ke dasar laut membawa 425 korban ke dasar laut. Kapal telah meninggalkan pelabuhan besar di Panama dan tujuannya adalah New York. Dan itu dikirim dengan 10 ton emas dalam genggamannya dalam misi menyelamatkan ekonomi Amerika. Menyusul runtuhnya perusahaan asuransi jiwa dan kepercayaan Idaho yang telah menyebabkan tumbangnya IC tahun 1857. Namun setelah berhenti di Havana itu hilang dalam badai ganas dan bangkai kapal segera menjadi legenda yang dikenal sebagai kapal emas. Kapal kargo emas ini meninggalkan 45 gerbang emas, 3100 koin emas dan 36 kg debu emas dan diyakini terkutuk. Karena beberapa di antaranya, diduga dicuri dari penduduk asli yang tidak terlalu senang dengan hal itu. Selama dua abad, penjelajah mencoba mendapatkan kargo berharga ini dan satu perahu tenggelam dan menghilang menambah tragedi itu. Akhirnya ditemukan oleh Tommy Thompson pada tahun 1988, tetapi itu tidak membawa keberuntungan. Karena dia segera dipenjara karena mencoba menyimpan harta itu untuk dirinya sendiri. Dan pemerintah federal lama yang baik tidak lupa, bahwa mereka telah mencuri harta karun itu pertama kali bertahun-tahun yang lalu dan mereka masih menginginkannya. Tambang emas Orang Belanda yang hilang di suatu tempat di barat daya menemukan emas. Itu diyakini ada dan ditemukan oleh seorang Jerman bernama Jacob Wall. Kembali pada abad ke-19, itu dikenal sebagai tambang orang Belanda. Karena bahasa untuk Jerman adalah deutsi, banyak penutur bahasa Inggris bingung dengan arti Belanda itu. Dan diyakini bahwa sekitar 9.000 orang per tahun mencoba untuk menemukannya. Namun rata-rata sebagian besar tidak dapat mendekati emas, sebab mereka seringkali berakhir mati di ranjang kematiannya. Salah satu seorang teman holmes di mana menemukannya, dia memberikan info itu kepada seorang putra yang berangkat dengan ahli pencari tambang emas bernama Ruth. Tetapi Ruth dibunuh oleh dua peluru di kepala, hanya beberapa minggu kemudian. Banyak orang lain yang telah mencoba untuk menemukan tambang juga telah berakhir terbunuh. Tentara Terakota Kembali pada tahun 1974, beberapa petani di daerah Lingtong dekat kota Sian, China, sedang melakukan penggalian kecil. Namun ketika kecelakaan penghitungan, membuat salah satu penemuan arkeologi terbesar sepanjang masa di tiga lubang. Ternyata pasukan besar berjumlah 8.000 potongan individu, semua terbuat dari kereta kuda Terakota dan berbagai jajaran tentara. Ini adalah bagian dari kompleks mausoleum generasi pertama Kaisar Jin Sihuang, yang memerintah China pada abad ketiga sebelum masehi. Semua tentara ada di sana untuk melindungi kaisar yang perkasa dari musuh-musuhnya di akhirat. Dan kalian harus berpikir bahwa muncul dengan 8.000 tentara, mungkin akan sangat menakutkan untuk memastikan, tidak satu mengacaukan segalanya kembali di bumi. Seluruh tempat dikutuk dan banyak petani di daerah itu percaya, bahwa pekerjaan arkeologi yang telah dilakukan di sana telah melepaskan beberapa jujur buruk. Dan akhirnya pemerintah Partai Komunis China meruntuhkan semua rumah petani dan mereklamasi tanah mereka untuk membangun objek wisata. Harta Karun Pulau Ok Pulau Ok dan Harta Karun adalah misteri yang telah ada selama berabad-abad sejak akhir abad ke-18. Orang telah mencoba untuk menemukan harta karun dan benda-benda aneh yang diyakini terkubur di Pulau Ok Nova Scotia, Kanada. Teori tentang harta karun yang mungkin terkubur di Pulau termasuk bajak laut harta karun Shakespeare, manuskrip, cawan suci dan tabut perjanjian. Mungkin orang berpikir bahwa ksatria menggunakannya sebagai situs pemakaman yang sangat jauh untuk harta mereka di akhir abad pertengahan. Atau selama renaissance ada poros besar yang digali sejak lama dan dikenal sebagai lubang uang dan diyakini ada sesuatu di bawah sana. Tetapi harta itu dikutuk dan kutukan itu mengatakan bahwa tujuh orang harus mati sebelum orang yang pantas mendapatkan harta itu akan menemukannya. Sejauh ini ada enam pria yang tercatat telah meninggal saat mencari harta karun Pulau Ok. Fas Basano Fas Basano dianggap sebagai fas paling terkutuk di dunia dan awan kematian selalu mengelilingi benda aneh ini. Tidak ada yang tahu dari mana kutukan itu berasal, tetapi setiap pemilik fas telah melaporkan bahwa mereka yakin itu benar-benar terkutuk. Itu adalah fas perak sederhana yang dibuat pada abad ke-15 dengan gaya Italia yang bersahaja dan berkelas. Dan itu diberikan kepada pengantin wanita pada malam hari pernikahannya yang berlangsung di dekat Naples, Italia. Pengantin yang malang tidak pernah membuatnya terkapar pada malam sebelum pernikahannya. Seorang anggota keluarga mengambil fas itu, tetapi kemudian dia segera meninggal. Setelah fas itu diteruskan ke anggota keluarga, masing-masing mati. Sampai seorang pendeta datang untuk melatih setan dan menguburnya. Fas terkutuk itu tetap tersembunyi selama 300 tahun, sebelum muncul kembali pada tahun 1988, untuk menyebabkan lebih banyak malapetaka. Itu ditemukan dan digali dan pemuda yang menemukannya terkejut, menemukan catatan di dalamnya yang bertuliskan hati-hati. Apakah Fas Bassano membawa kematian? Pria itu kemudian memutuskan untuk menjualnya akan lebih bijaksana, sehingga dia menjualnya sekitar 2.500 dolar. Kemudian mayat mulai menumpuk lagi sampai 5 pemilik, kemudian memanggil polisi dan meminta mereka untuk mengambilnya. Tapi sayangnya belum terlihat sejak itu, kemungkinan masih di luar sana di suatu tempat. Harta Karun Johnsburg Wayne Sabbat adalah seorang pria berusia 51 tahun yang menemukan harta 150.000 dolar tunai di kebunnya sendiri. Dia sedang memetik brokoli untuk makan malamnya, ketika dia menemukan uang itu diisi dalam tas nilon penemu. Penjaga berpikir Wayne, tetapi ada beberapa penemuan beruntung ini masih akan datang. Tetangganya Dolores Johnson mengatakan bahwa dia memiliki uang itu, tetapi telah meletakkannya di kebun tetangganya. Karena uang itu dikutuk, pengadilan harus memutuskan apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Sehingga kasusnya dibuka, namun hanya 10 hari setelah uang itu ditemukan, Wayne Sabbat meninggal karena diabetes. Uang yang tampaknya akan dikembalikan Dolores, tetapi dia juga meninggal tiba-tiba dalam waktu satu bulan. Pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa tanpa bukti, bahwa Dolores awalnya memiliki uang. Mereka harus membaginya 50-50 antara anak-anak dari dua tetangga. Tetapi mereka mungkin sedikit khawatir, apakah uang ini terkutuk dan apa yang akan terjadi padanya, jika menerimanya. Titanic Titanic mengatakan bahwa bukan hanya gunung es yang menenggelamkan kapal Titanic, tetapi juga melibatkan kutukan mumi Mesir. Lebih dari 1.500 orang tenggelam dalam bencana paling terkenal dalam sejarah. Dan di sana banyak yang mengaitkan pingsannya kapal tenggelam dengan keberadaan mumi yang membawa kutukan, yang juga ada di dalamnya. Mumi ini diakuisisi oleh Museum Inggris pada tahun 1889 dan segera disebut mumi oleh peneliti dan staff museum. Dari Putri Amundra, peti mati dan mumi dibeli oleh seorang pria Inggris yang meninggal, tidak lama setelah kedatangannya di Inggris. Sehingga pada akhirnya, museum Inggris tidak menginginkannya lagi dan mereka dengan senang hati memberikannya kepada seorang kolektor Amerika, yang tidak percaya pada kutukan. Sehingga dimuat ke Titanic untuk membuatnya jalan ke rumah barunya, hanya saja tidak sampai sejauh itu dan sekarang terletak di dasar lautan. Nah itu dia, beberapa harta karun yang terkutuk, yang membuat para penemunya meninggal tragis. So sampai disini dulu, jika kalian terhibur dan suka dengan videonya. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lagi pastinya.